Salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat PT Agronesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan BRIN dan Politeknik ATK Yogyakarta di DPMP TSP Jabar Selasa 8 November 2022 siang. Kerjasama tersebut terutama dilakukan untuk penelitian dan produksi spare part kereta api. Bertempat di DPM PT SP Jabar Selasa 8 November 2022 PT Agronesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan BRIN dan Politeknik ATK Yogyakarta. Menurut Direktur Utama PT Agronesia, Deddy Gamawan, kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dilakukan dari sisi formula produk yang akan diproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN 30%. Sesuai semangat Presiden Joko Widodo. Selain itu kerjasama pun dilakukan dengan Politeknik ATK Yogyakarta dalam hal sumber daya manusia. Untuk itu kami memang kerjasama dengan mereka dan mereka juga punya fasilitas pengujian. Luar biasa bagus, baiknya. Nah kita akan coba untuk berdasarkan dalam produk kami ini adalah dari sisi formula. Jadi kami akan coba dari sisi industri itu akan coba sonding ke tiap-tiap perusahaan bahwa kami ingin mengambil produk labernya. TKDN tadi sesuai dengan semangatnya Pak Jokowi untuk ambil TKDN 30%. Untuk itulah karena produk yang beragam ini kami mencoba mengajak BRIN untuk bekerjasama membuat formulanya. Dari sini nanti kita akan setelah formula kita dapat kita akan kerjakan di Inkabas di kita produksi. Nah begitu pengujiannya kami juga punya pengujian di Inkabas tetapi untuk yang pengujian-pengujian yang sepatnya memang incidental, sepatnya spesifik sekali itu BRIN punya. Dan untuk itulah kita bisa manfaatkan bantuan yang ada di BRIN. Produk yang menjadi kerjasama kali ini merupakan spare part untuk kereta api. Salah satunya untuk mengurangi kecelakaan moda transportasi tersebut. Produk yang akan kita lakukan penelitian itu spare part untuk kereta api. Ada conical bondage, ada rapid draft gear, dan juga untuk kebutuhan KNKT mungkin untuk perlintasan kereta api. Jadi saat ini mungkin perlintasan itu banyak terjadi kecelakaan di sana. Nah kita akan mencoba untuk dibuat rubber crossing rail tujuannya agar mengurangi tingkat kecelakaan di perlintasan kereta api. Mungkin di tiga produk itu dulu yang akan kita lakukan penelitian dengan BRIN. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Ratno Nuriyadi berharap Kolaborasi tersebut bisa memberikan penguatan terhadap produk-produk Inkabah sebagai salah satu perusahaan milik BUMD PT Agronesia. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini nanti bisa memberikan penguatan gitu ya untuk produk-produk yang ada di PT Agronesia. Harapannya terkembang dengan riset-riset yang diperkuatkan. Fokusnya riset-risetnya ke mana mungkin Pak? Ya, MOU ini kan perjanjian kerjasama ini terkait dengan teknik karet di bidang perkereta api ya. Jadi, harapannya nanti kami dari BRIN ini melakukan riset terkait dengan formula gitu ya. Formula-formula untuk produk-produk karet tersebut untuk perkereta api ya. Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Sugianto pun mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan kolaborasi yang dilakukan dengan PT Agronesia. Tahun ini ada setidaknya nama siswanya yang akan magang di PT Agronesia, khususnya di Inkabah. Kebetulan di program studi kami salah satunya teknologi polanggara dan plastik. Jadi, kami ada program dual system yang 4 semester itu di kampus, 2 semester di industri. Artinya ketika mahasiswa kami magang di perusahaan Inkabah, mereka bisa mengimplementasikan ilmunya yang terkait dengan formulasi, kemudian teknologi proses, politik kontrol, dan bekerja di laboratorium. Ini kami sangat terbantu sekali dengan Pak Mamat dari Kepala Agronesia Inkabah ini, karena luar biasa kami masih lama-lama bisa prakteksi langsung, nanti setelah selesai magang bisa bekerja di perusahaan itu dan bisa juga berwirausaha. Melalui kolaborasi tersebut, PT Agronesia menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 50 hingga 60 miliar rupiah dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk Inkabah.